Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai time discounting dan time preference. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sita Paramananda, NIM Akhir 042. Saya Mada Andi Suparlawan, NIM Akhir 050. Saya Niwayan Fitri Nelestari, NIM Akhir 052. Saya Naga Ngurah Wiranata, NIM Akhir 053. Saya Gusya Ida Kriharani, NIM Akhir 2060. Baik, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah waktu discount. Sepanjang menekankan pentingnya membedakan antara berbagai pertimbangan yang mendasari pilihan antar waktu, waktu discount dari preferensi waktu menggunakan istilah waktu discount luas untuk mencakup alasan apapun yang tidak peduli tentang konsekuensi masa depan, termasuk faktor yang mengurangi utilitas yang diharapkan dihasilkan oleh konsekuensi di masa depan seperti tidak enak atau mengubah selera. Istilah preferensi untuk merujuk lebih spesifik ke preferensi untuk utilitas langsung daripada utilitas terbuka, mendorong tema ini lebih lanjut dengan memeriksa apakah preferensi waktu itu sendiri mungkin diri dari sifat psikologis yang tidak jelas. Yang tidak jelas, yang dapat dianalisis secara terpisah. Selanjutnya, Asal historis model diskon dan model utilitas. Perkembangan sejarah yang memuncak dalam perumusan model DU membantu menjelaskan keterbatasan model. Masing-masing tokoh utama dalam pengembangannya, John Ray, Egan von Baumbauert, Irving Fischer, dan Paul Samuelson dibangun di atas perangkat teoritis para pendahulunya, menggambar sedikit lebih banyak daripada introveksi dan pengamatan pribadi. Ray berusaha untuk menentukan mengapa kekayaan berbeda antarbangsa. Smith berpendapat bahwa kekayaan nasional ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dialokasikan untuk modal pro. Sementara Ray percaya bahwa penelitian antarwaktu adalah produk bersama faktor yang baik dipromosikan atas terbatas keinginan yang efektif akumulatif. Analisis preferensi waktu adalah sangat psikologis dan banyak dari risalan tebal modal dan interest dikhususkan untuk diskusi dari konsekuensi psikologis waktu preferensi. Fischer merencanakan keputusan konsumsi antartemporal pada diagram ketidakpedulian dua dengan konsumsi pada tahun saat ini pada absis dan konsumsi pada tahun berikutnya pada ordinat. Yang selanjutnya pada bagian awal abad ke-20 waktu preferensi dipandang sebagai penggabungan berbagai motif antartemporal. Sementara model DU menipu motif ini ke tingkat diskontor. Kami akan berpendapat bahwa membangkitkan motif yang berbeda ini sangat penting untuk memahami pilihan antarwaktu. Kemudian model diskon dan utilitas. Model DU menerima hampir tidak memerlukan dorongan lebih lanjut untuk dominasinya sebagai model standar pilihan antartemporal ketika calingsi. Kopmans 1960 menunjukkan bahwa model tersebut dapat berasal dari set aksioma dangkal yang masuk akal. Kopmans seperti Samuelson tidak berpendapat bahwa model DU adalah secara psikologis atau secara normatif masuk akal. Tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa di bawah beberapa ditentukan dengan baik meskipun dibilang tidak realistis keadaan individual secara logis dipaksa untuk memiliki preferensi waktu positif. Yang selanjutnya adalah utilitas kemerdekaan. Asumsi kemerdekaan utilitas jarang dibahas atau ditantang, tetapi implikasinya jauh dari tidak berbahaya. Ini aturan keluar jenis preferensi untuk pola utilitas dari waktu misalnya. Sebuah preferensi untuk profil utilitas yang datar melalui profil utilitas roller cost dengan utilitas diskon yang sama. Yang kedua adalah konsumsi kemerdekaan. Kebebasan konsumsi analog dengan tetapi secara fundamental berbeda dari aksioman kemerdekaan teori utilitas yang diharapkan. Dalam penantar waktu, kebebasan konsumsi mengatakan bahwa referensi atas profil konsumsi tidak dipengaruhi oleh sifat konsumsi dalam periode di mana konsumsi identik dalam dua profil yaitu bahwa utilitas hasil tidak berpengaruh oleh hasil yang dialami dalam periode sebelumnya atau masa depan. Sebagai contoh, kebebasan konsumsi mengatakan bahwa preferensi seseorang di antara sebuah restoran Italia dan Thailand malam ini tidak boleh tergantung pada apakah seseorang telah ke Italia semalam atau apakah seseorang mengharapkan untuk memilikinya besok. Yang selanjutnya, Utilitas Instan Stasioner. Ketika menerapkan model DU untuk masalah tertentu, sering diasumsikan bahwa fungsi utilitas kardinal seketika UCT adalah konstan di sepanjang waktu sehingga kesejahteraan yang dihasilkan oleh kegiatan apapun adalah sama dalam periode yang berbeda. Kebanyakan ekonomis akan mengakui bahwa alat tulis fungsi utilitas ketika tidak masuk akal dalam banyak situasi karena preferensi orang sebenarnya melakukan perubahan dari waktu ke masa dalam cara-cara yang diprediksi dan tak terduga. Selanjutnya adalah kemerdekaan dari diskon dari konsumsi. Model DU mengasumsikan bahwa fungsi diskon adalah invarian di semua bentuk konsumsi. Fitur ini sangat penting untuk gagasan preferensi waktu. Jika orang diskon utilitas dari berbagai sumber pada tingkat yang berbeda, maka gagasan dari unitary preferensi waktu tidak berarti. Sebaliknya, kita perlu untuk label waktu lebih sesuai dengan objek yang tertunda. Waktu pisang preferensi, waktu liburan preferensi, dan seterusnya. Yang selanjutnya, konstan diskon dan waktu konsistensi. Perhitungan konstan mencaratkan sebuah kemerataan dalam cara seseorang mengevaluasi waktu. Ini berarti bahwa menunda atau mempercepatkan dua tanggal hasil dengan jumlah umum tidak. Harus mengubah preferensi antara hasil jika dalam periode T satu lebih suka X pada T untuk Y di D untuk beberapa T. Maka dalam periode T, satu harus lebih memilih X pada T untuk Y pada D untuk semua T. Asumsi dari diskonto secara konstan memungkinkan preferensi waktu seseorang untuk diringkas sebagai satu tingkat diskonto. Jika diskon konstan tidak terus, maka karakterisasi preferensi waktu seseorang memerlukan spesifikasi dari seluruh fungsi diskon. Yang selanjutnya, berkurangnya utilitas marginal dan preferensi waktu positif. Sementara, bukan fitur inti dari modal DU. Hampir semua analisis pilihan antar waktu menganggap baik mengurangi utilitas marginal. Bahwa fungsi utilitas seketika U, U, C, C, Kung, dan preferensi waktu positif bahwa tingkat diskonto P positif. Kedua asumsi ini menciptakan kekuatan yang berlawanan dalam pilihan antar temporal. Mengurangi utilitas marginal memotivasi seseorang untuk menyebar konsumsi dari masa ke waktu. Sementara preferensi waktu positif memotivasi seseorang untuk berkonsentrasi konsumsi di masa kini. Argumen yang paling menarik yang mendukung logika preferensi waktu positif dibuat oleh Derek Parfit 1971, 1976, 1982 yang berpendapat bahwa tidak ada diri yang abadi atau aku dari waktu ke masa di mana semua utilitas dapat menjadi as kribet. Dan bahwa semua berkurangnya dalam hubungan psikologis memberikan masa depan keturunan kita dari status orang lain membuat utilitas yang kurang dari sepenuhnya kita dan memberi kita alasan untuk menghitung kurang. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjutkan presentasi. Selanjutnya ada anomali utilitas diskon. Di mana selama dua kada terakhir, penelitian empiris tentang pilihan antar waktu telah mendokumentasikan berbagai ketidakmampuan model DU sebagai model perilaku deskriptif. Pertama, tingkat diskonto yang diamati secara empiris tidak konstan dari waktu ke waktu, tetapi tampaknya menurun, suatu pola yang sering disebut sebagai diskon hiperbolik. Selain itu, bahkan untuk keterlambatan yang diberikan, tingkat diskonto bervariasi di berbagai jenis pilihan antar waktu. Keuntungan di diskon lebih dari kerugian. Jumlah kecil lebih dari jumlah besar. Dan urutan eksplisit dari berbagai hasil di diskon secara berbeda dari hasil yang dianggap secara tunggal. Untuk diskon hiperbolik, anomali DU terbaik yang direkumentasikan adalah diskon hiperbolik. Istilah diskon hiperbolik sering digunakan untuk berarti bahwa seseorang memiliki tingkat preferensi waktu yang menurun, atau dalam notasi kami, N menurun dalam N, dan kami mengadopsi makna ini di sini. Beberapa hasil biasanya ditaksirkan sebagai bukti diskon hiperbolik. Yang kemudian anomali DU lainnya, di mana model DU tidak hanya menentukan bahwa tingkat diskonto harus konstan untuk semua periode tertentu, tetapi juga mengasumsikan bahwa tingkat diskonto harus sama untuk semua jenis barang, dan semua kategori keputusan antar waktu. Ada beberapa keteraturan empiris yang tampaknya bertentangan dengan asumsi ini, yaitu keuntungan. Beberapa penelitian menemukan kenaikan tingkat diskon Frederick 1999 meminta 228 responden untuk membayangkan bahwa mereka telah bekerja di pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan menyenangkan atau hari baik, dan pekerjaan yang tidak menyenangkan atau hari buruk. Dan untuk menyemakan daya tarik memiliki hari baik tambahan tahun ini atau tahun yang akan datang, yang menjadi rata-rata responden acuh-ta'acuh antara 20 hari ekstra baik tahun ini, 20 tahun berikutnya, atau 40 dalam 5 tahun. Menyisyaratkan tingkat diskon 1 tahun sebesar 5 persen, dan tingkat diskon 5 tahun sebesar 15 persen. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa keinginan untuk perbaikan yang ditimbulkan lebih kuat selama 2 tahun berturut-turut, tahun ini serta tahun berikutnya, daripada selama 2 tahun yang terpisah, atau tahun ini dan 5 tahun karenanya. Rubin Stein pada tahun 2000 meminta siswa dalam kelas ilmu politik untuk memilih antara dua urutan pembayaran berikut. Pada tanggal 1 Maret, tanggal 1 Juni, 1 September, dan 1 November. Kemudian ketika dua minggunya, ia meminta mereka untuk memilih antara 997 dolar pada tanggal 1 November, dan 1.000 dolar pada tanggal 1 Desember. 54 persen responden memiliki 997 dolar pada November hingga 1.000 dolar pada bulan Desember. Tetapi hanya 34 persen yang memiliki urutan A daripada urutan B. Kedua hasilnya menunjukkan kenaikan tingkat diskon. Untuk menjelaskannya, Rubin Stein berspekulasi bahwa tiga elemen tambahan yang lebih langsung mungkin telah menutupi perbedaan dalam waktu urutan jumlah tanggal, sementara untuk membuat perbedaan dalam jumlah yang lebih menonjol. Selanjutnya, desain efek atau efek danda keuntungan ditangguhkan lebih dari kerugian, di mana banyak penelitian telah menyimpulkan bahwa keuntungan didiskon pada tingkat yang lebih tinggi daripada kerugian. Sebagai contoh, Taylor pada tahun 1981 meminta subjek untuk membayangkan mereka telah menerima tiket elu lintas yang dapat membayar sekarang atau nanti, dan untuk menyatakan berapa banyak mereka yang mau membayar jika pembayaran dapat ditunda tiga bulan, satu tahun, atau bahkan tiga tahun. Efek magnitude atau hasil kecil didiskontik lebih dari satu-satunya. Berikut dalam penelitian Taylor tahun 1981, misalnya responden rata-rata acuh-ta-acuh antara 15 dolar dengan segera dan 60 dolar dalam setahun. 250 dolar segera dan 350 dolar dalam setahun. Dan 3.000 dolar segera dan 4.000 dolar dalam setahun. Menyaratkan tingkat diskon 139 persen, 34 persen, dan 29 persen masing-masing. Penundaan speed up asimetri. Lundstein pada tahun 1988 menunjukkan bahwa tingkat diskonto yang diperhitungkan dapat secara dramatik dipengaruhi oleh apakah perubahan waktu mengirimkan suatu hasil di bingkai sebagai akselerasi atau penundaan dari beberapa titik referensi temporal. Pelanggaran kemerdekaan dan referensi waktu untuk spread. Penelitian tentang referensi terhadap urutan juga mengungkapkan pelanggaran kuat terhadap independensi. Pertimbangkan pasangan pertanyaan berikut dari Lundstein dan Relek tahun 1993. Bayangkan bahwa selama lima pekan ke depan Anda harus memutuskan bagaimana menghabiskan Sabtu malam. Dari setiap pasang urutan makan malam ini, beringkari yang Anda inginkan. Friends, fancy friends mengacu pada makan malam di friends restoran yang mewah. Lobster mewah mengacu pada makan malam lobster yang sangat ezak di restoran di tang 4. Baik, untuk presentasi selanjutnya mengenai model alternatif akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri. Baik, selanjutnya yaitu ada model alternatif. Berbagai model alternatif atau model teoretikal telah dikembangkan. Beberapa model berusaha untuk mencapai realisme deskriptif yang lebih besar dengan mengundurkan asumsi diskon konstan. Model lain mempertimbangkan tambahan ke dalam fungsi utilitas sesaat, seperti utilitas dari antisipasi. Yang lain meninggalkan DU secara lebih radial dengan memasukkannya misalkan kesalahan prediksi sistematis tentang utilitas masa depan. Model diskon hiperbolik. Dalam literatur ekonomi, Stroth adalah yang pertama mempertimbangkan alternatif untuk diskon ekspansif. Melihat, tidak ada alasan mengapa seseorang harus memiliki fungsi diskon khusus. Selain itu, Stroth mengakui bahwa untuk setiap fungsi diskon, selain eksponensial, seseorang akan memiliki preferensi waktu yang tidak konsisten. Selanjutnya, Selanjutnya, yaitu model pembentukan kebiasaan. James Duesenberry adalah ekonom pertama yang mengusulkan gagasan pembentukan kebiasaan, bahwa utilitas dari konsumsi saat ini atau selera dapat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masa lalu. Ide ini lebih formal dikembangkan oleh Polak tahun 1970 dan Rider dan Hill tahun 1973. Selanjutnya, yaitu referensi model titik. Terkait erat, tetapi secara konseptual berbeda. Dari kebiasaan model formasi adalah model utilitas yang bergantung pada preferensi, yang menggabungkan ide dari teori prospek, Kahneman dan Tervsky tahun 1972 dan 1979 dan 1991. Menurut teori prospek, hasil evaluasi dengan menggunakan fungsi nilai yang didefinisikan melalui keberangkatan dari titik acuan dalam notasi kami. Fungsi utilitas periode instan membentuk UCT, mohon maaf, rumusnya tersebut salah, yang benar itu U kurung buka CT, RT kurung tutup, sama dengan V kurung buka CT, RT kurung tutup. Titik acuan R mungkin tergantung pada konsumsi masa lalu. Harapan, perbandingan sosial, status quo, dan semacamnya. Selanjutnya, yaitu model yang menggabungkan utilitas dari antisipasi. Lowenstein tahun 1987, model formal sebagai jumlah bahwa utilitas saat seorang adalah sama dengan utilitas konsumsi dalam jangka waktu, ditambah beberapa fungsi dari diskon utilitas konsumsi dalam periode masa depan. Lowenstein menjelaskan bagaimana utilitas dari antisipasi mungkin memainkan peran dalam banyak anomali DU. Karena konsumsi jangka pendek hanya memberikan konsumsi utilitas, sedangkan konsumsi masa depan memberikan baik konsumsi utilitas dan antisipatif utilitas. Antisipatif utilitas menjediakan alasan untuk lebih memilih perbaikan dan untuk mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan dengan cepat daripada menunda mereka sebagai diskon yang akan diprediksi. Selanjutnya, Selanjutnya, pengaruh visceral. Pengaruh visceral memiliki implikasi penting bagi pilihan antartemporal menjadi penyebab dengan meningkatkan daya tarik barang atau kegiatan tertentu. Mereka dapat menimbulkan perilaku yang terlihat sangat tidak sabar atau bahkan impulsif. Memang untuk setiap pengaruh visceral mudah untuk memikirkan satu atau lebih masalah terkait pengendalian diri, kelaparan, dan diet, hasrat seksual, dan berbagai perilaku panas saat ini, hasrat dan kecanduan narkoba, dan sebagainya. Visceral mempengaruhi, memberikan alternatif akun dari pembalikan preferensi biasanya dikaitkan dengan hiperbolis waktu diskon, karena kedekatan temporal hadiah adalah salah satu isyarat yang dapat mengaktifkan apetitif keadaan visceral. Selanjutnya, Selanjutnya, bias proyek. Lowenstein, Odogu, dan Rebin meninjau sejumlah besar bukti yang menunjukkan prevalensi bias proyeksi, kemudian model secara formal. Untuk mengilustrasikan model mereka, pertimbangkan bias proyeksi dalam bidang pembentukan kebiasaan. Bias proyeksi mungkin timbul setiap kali selera berubah dari waktu ke masa, baik melalui pembentukan kebiasaan, mengubah titik preferensi, atau perubahan dalam keadaan visceral. Hal ini dapat memiliki implikasi perilaku dan kesejahteraan yang penting. Selanjutnya, mental akuntansi. Preleg dan Lowenstein tahun 1998 mengusulkan cara lain di mana mental accounting tidak mungkin mempengaruhi pilihan antartemporal. Mereka menempatkan bahwa pembayaran untuk konsumsi memberikan tak terulangnya langsung atau sakit membayar. Dan bahwa orang menjaga akun mental yang menghubungkan konsumsi item tertentu dengan pembayaran untuk itu. Mereka juga berasumsi bahwa orang terlibat dalam calon akuntansi. Menurut calon akuntansi, ketika mengkonsumsi orang berpikir bahwa orang berpikir hanya tentang saat ini dan pembayaran masa depan, pembayaran masa lalu tidak menyebabkan rasa sakit membayar. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Gomwi. Baik, selanjutnya, break. Keting pilihan. Itu salah satu aspek penting dari akuntansi mental adalah bahwa seorang seseorang membuat sebagian besar beberapa pilihan pada satu waktu dan umumnya mengabaikan hubungan antara pilihan ini dan pilihan masa lalu dan masa depan lainnya. Pilihan mana yang dipertimbangkan pada saat yang sama adalah soal apa yang dibaca Lowenstein dan Rilich 1993 mengembangkan model pilihan heuristik untuk bagaimana seseorang mengevaluasi pilihan atas urutan. Mereka berasumsi bahwa orang menganggap urutan diskon utilitas tingkat perbaikan dan tingkat penyebaran. Bahan utama dari model adalah gestalt, definisi untuk perbaikan dan penyebaran. Selanjutnya, multi-self model. Sebagian besar multi-self model, Dalil Rabun, diri yang berada dalam konflik dengan yang lebih berpenglihatan dan sering menarik analogi antara pilihan antar waktu dan berbagai model yang berbeda dari interaksi strategis interpersonal. Ainslis dan Haslam 1992, Skelling 1984, Winston 1980, berasumsi bahwa ada dua agen, satu Rabun dan satu berpandangan jauh yang bergantian mengambil kontrol dari perilaku. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah bahwa hal itu gagal untuk menentukan mengapa salah satu jenis agen muncul ketika itu terjadi. Model ini gagal untuk menangkap asimetri penting. Dari diri sering mencoba untuk mengontrol perilaku Rabun diri, tetapi tidak pernah sebaliknya. Selanjutnya, selanjutnya, godaan utilitas. Gul dan Pesendover 2001 menetapkan bahwa orang memiliki godaan preferensi, di mana mereka mengalami bekas dari tidak memilih pilihan yang paling menyenangkan sekarang. Teori mereka menyiratkan bahwa seseorang mungkin lebih baik jika beberapa pilihan yang sangat menggoda tidak tersedia. Bahkan jika tidak memilih pilihan itu, akibatnya orang tersebut mungkin bersedia untuk membayar di muka untuk menghilangkan pilihan itu. Atau dengan kata lain, ia mungkin memiliki lebih memilih untuk komitmen. Menggabungkan wawasan dari berbagai model. Oleh Lowenstein dan Prilis 1993 dalam jangka pendek, preferensi untuk perbaikan motif yang dibanjiri dengan tingkat diskon yang tinggi. Tetapi sebagai tingkat diskon itu jatuh dari waktu. Preferensi untuk motif perbaikan dapat memperoleh kekuasaan dan menyebabkan bersih untuk urutan pembayaran yang meningkat. Dan mengurungkan diskon waktu. Model DU mengasumsikan bahwa preferensi waktu seseorang dapat ditangkap oleh tingkat diskonto tunggal. Beberapa dari perkiraan berasal dari pengamatan dunia nyata, perilaku, misalnya pilihan antara peralatan listrik yang berada dalam harga pembelian awal dan biaya operasi jangka panjang. Selanjutnya. Realokasi konsumsi. Perhitungan sebelumnya mengasumsikan semacam isolasi dalam pengambilan keputusan. Secara khusus, itu memperlakukan objek pilihan antar waktu sebagai diskret kesatuan tanggal peristiwa untuk mengasumsikan bahwa orang sepenuhnya mengkonsumsi hadiah atau penalti. Pada saat itu diterima, seolah-olah itu adalah ledakan utilitas instan. Lebih jauh lagi, hal ini mengasumsikan bahwa orang tidak bergeser konsumsi di sepanjang waktu untuk mengantisipasi penerimaan hadiah masa depan atau penalti. Arbitrasa antar waktu. Secara teori, pilihan antara imbalan yang dapat diperdagangkan seperti uang seharusnya tidak mengungkapkan apa-apa tentang preferensi waktu. Sebagai fukus 1982 dan lain-lain telah mencatat jika pasar modal beroperasi secara efektif atau jika jumlah moneter pada waktu yang berbeda dapat ditukar secara tanpa biaya pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, utilitas cek bunga yaitu pendekatan standar untuk memperkirakan tingkat diskuntum mengkonsumsikan bahwa fungsi utilitas adalah linier dalam desarannya objek pilihan atau misalnya jumlah uang, pon jagung, durasi beberapa kondisi kesehatan. Jika sebaliknya, fungsi utilitas untuk kebaikan yang bersangkutan cekung, perkiraan preferensi waktu akan bias ke atas. Selanjutnya, inflasi pendekatan standar mengasumsikan bahwa misalnya 100 USD sekarang dan 100 USD dalam 5 tahun menghasilkan tingkat yang sama. Utilitas pada saat mereka diterima. Namun, inflasi memberikan alasan untuk menilai hasil moneter masa depan karena dengan adanya inflasi, 100 USD nilai konsumsi sekarang lebih berharga daripada 100 USD nilai konsumsi dalam 5 tahun. Selanjutnya, ekspektasi mengubah utilitas. Sebuah hadiah dari 100 USD sekarang mungkin juga menghasilkan lebih banyak utilitas daripada jumlah yang sama 5 tahun. Maka karena seseorang mengharapkan untuk memiliki tingkat konsumsi baseline yang lebih besar dalam 5 tahun misalnya karena meningkatnya kekayaan. Selanjutnya, pembentukan kebiasaan utilitas antisipatif dan pengaruh fiskeral. Sejauh bahwa tingkat diskuntu dimaksudkan untuk mencerminkan hanya waktu preferensi. Misalnya, jika utilitas antisipatif memotivasi suatu untuk menunda konsumsi lebih dari satu, sebaliknya akan yang memperhitungkan tingkat diskon akan lebih rendah daripada tingkat waktu yang sebenarnya preferensi. Jika seseorang lebih suka profil konsumsi menurun karena pembentukan kebiasaan, tingkat diskuntu akan menjadi bawah. Akhirnya, jika prospek imbalan segera menstimulasi sejenak faktor fiskeral yang sementara meningkatkan penilaian orang dari reward proksimat, tingkat diskuntu bisa bias ke atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimental. Tugas pilihan adalah metode eksperimental yang paling umum untuk memunculkan tarif diskon. Dalam tugas pilihan umum, subjek diminta untuk memilih antara hadiah yang lebih kecil dan lebih cepat, serta hadiah yang lebih besar dan tertunda. Tentu saja, satu pilihan antara dua pilihan antarwaktu hanya mengungkapkan bagian atas atau bahwa terikat pada tingkat diskuntu. Misalnya, jika seseorang lebih suka 100 unit dari beberapa hal hari ini, lebih dari 120 unit per tahun dari hari ini. pilihan hanya menyiratkan tingkat diskuntu paling sedikit 20 persen per tahun. Untuk mengidentifikasikan tingkat diskuntu, lebih tepatnya para panditi sering hadir mata pelajaran dengan serangkaian pilihan yang bervariasi, keterlambatan, atau jumlah imbalan. Seperti semua prosedur pengujian eksperimental, hanya dari pilihan tugas dipengaruhi oleh nuansa prosedural. Masalah lazim adalah efek penahanan. Ketika responden diminta untuk membuat beberapa pilihan antara imbalan langsung dan delay, pilihan pertama yang mereka hadapi sering mempengaruhi pilihan berikutnya. Misalnya, orang akan lebih rentan untuk memilih 120 dolar per tahun depan atas 100 dolar segera hari ini, jika mereka pertama kali memilih antara 100 dolar segera dan 103 dolar tahun depan, daripada jika mereka pertama kali memilih antara 100 dolar segera dan 140 dolar tahun depan. Efek penahanan dapat diminimalkan dengan menggunakan prosedur vibrasi. yang menimbulkan mantan responden pada serangkaian jarak yang berlawanan. Misalnya, 100 dolar hari ini atau 101 dolar dalam 1 tahun. 100 dolar hari ini atau 10 dolar dalam 1 tahun. 100 dolar hari ini atau 105 dolar dalam 1 tahun dan sebagainya. Karena prosedur titrasi biasanya hanya menawarkan pilihan antara hadiah langsung dengan reward masa depan yang lebih besar. Namun, bahkan prosedur ini berkomunikasi dengan responden bahwa mereka harus diskon dan berpotensi biar singkat diskonto ke atas. Meskipun tugas yang cocok memiliki beberapa keunggulan dibandingkan tugas pilihan, ada alasan untuk bersikap curiga terhadap tanggapan yang diperoleh. Pertama, tanggapan sering muncul untuk diatur oleh penerapan beberapa aturan sederhana daripada dengan waktu. Sebagai contoh, ketika orang diminta untuk menyatakan jumlah dalam 1 tahun yang sama dengan 100 dolar hari ini, respon yang sangat umum adalah 100 dolar hari ini. Kedua tanggapan sering sangat kasar, sering kelipatan dari 2 atau 10 dari hadiah langsung. sugesti bahwa responden tidak berpikir dengan cermat tentang tugas ketiga dan yang paling penting dan perbedaan besar dalam perhitungan tarif diskon di antara beberapa prosedur yang setara secara teoritis. Dua pilihan antar waktu disamakan atau dicocokkan dengan salah satu dari 4 cara responden. 4 cara responden dapat diminta untuk menentukan jumlah hadiah yang tertunda yang akan menjadikan menarik sebagai hadiah langsung diberi. Yang merupakan teknik yang paling umum, panjang maksimum waktu mereka akan bersedia menunggu untuk kembali memperoleh imbalan yang lebih besar sebagai pengganti hadiah yang segera tersedia lebih kecil. Atau tanggal terakhir di mana mereka akan mendapatkan hadiah yang lebih kecil sebagai pengganti menerima hadiah yang lebih besar pada tanggal tertentu. Selanjutnya, selanjutnya itu waktu preferensi. Preferensi waktu adalah penilaian relatif saat ini yang ditempatkan pada penerimaan barang pada tanggal yang lebih awal dibandingkan dengan menerimanya di tanggal kemudian. Tidak ada perbedaan mutlak yang memisahkan preferensi waktu tinggi dan rendah, hanya perbandingan dengan yang lain baik secara individu atau agregat. Seseorang dengan preferensi waktu tinggi secara substansial terfokus pada kesejahteraan mereka di masa kini dan masa depan yang relatif terhadap orang kebanyakan. Sementara, seseorang dengan preferensi waktu yang rendah lebih menekankan daripada rata-rata kesejahteraan mereka di masa depan. Dalam bukunya, Capital and Interest, ekonom Austria Eugen von Bauer membangun di atas gagasan preferensi waktu card manager. Bersikeras bahwa selalu ada perbedaan nilai atau barang sekarang dan barang masa depan dengan kualitas dan kuantitas, dan bentuk yang sama. Selain itu, nilai barang masa depan berkurang karena lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya dan meningkat. Bom Bauer mengutip tiga alasan untuk perbedaan nilai ini. Pertama, dalam pertumbuhan ekonomi pasokan barang akan selalu lebih besar di masa depan daripada di masa sekarang. Kedua, orang memiliki kecenderungan untuk meremehkan kebutuhan masa depan mereka karena kecerobohan dan kepicikan. Akhirnya, pengusaha lebih memilih memulai produksi dengan barang yang tersedia saat ini daripada menunggu barang di masa depan dan menunda produksi. Selanjutnya, susunan yang lebih baik dari preferensi waktu tidak sesuai dengan kriteria ini. Pertama, tidak ada studi longitudinal yang telah dilakukan untuk mengizinkan kesimpulan apapun tentang stabilitas temporal waktu preferensi. Selanjutnya, membuka preferensi waktu. Pada bagian ini, kita mempertanyakan apakah bahkan waktu preferensi itu sendiri harus dianggap sebagai kesatuan konstruksi. Masalah jenis ini adalah hangat diperdebatkan dalam psikologi. Sebagai contoh, psikolog memperdebatkan kegunaan dari konseptualisasi kecerdasan dalam hal kesatuan tunggal. Tidak hanya orang menggunakan istilah yang sama untuk merujuk pada konsep yang berbeda atau set konsep. Mereka juga menggunakan istilah yang berbeda untuk mewakili konsep yang sama. Istilah yang digunakan dalam diskusi pilihan intertemporal termasuk faktor diskon, tingkat diskondo, tingkat marginal, pribadi diskon, diskonto sosial, tingkat diskon utilitas, tingkat sosial marginal, preferensi waktu, tingkat preferensi waktu murni, tingkat marginal preferensi waktu, tingkat sosial preferensi waktu, preferensi waktu secara keseluruhan, dan ketidaksabaran waktu biasa, orientasi temporal, tingkat konsumsi bunga, dan waktu kecenderungan positif, dan efek futurity murni. Selanjutnya, yaitu susunan yang lebih baik dari preferensi waktu tidak sesuai dengan kriteria ini. Pertama, tidak ada studi longitudinal telah dilakukan untuk mengizinkan kesimpulan apapun tentang stabilitas temporal waktu preferensi. Cemen dan Elstein 1995 dan Nelson dan Heer 1999 menemukan hanya lemah korelasi menjadi twin diskon harga untuk uang dan untuk kesehatan. Dan Cemen dan Elstein menemukan hampir tidak ada korelasi antara tingkat diskonto untuk kerugian dan keuntungan. FAT 1982 tidak menemukan korelasi antara ukuran prototipikal preferensi waktu. Misalnya, apakah Anda memilih $1.500 sekarang atau $4 dalam 5 tahun? Dan berlaku lain yang akan masuk akal dipengaruhi oleh preferensi waktu. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi dari kelompok satu. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Dan Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.